Intro Pemirsa mengaget kisah kesaharian bawi atau perempuan suku Dayak Bakumpay yang bertingkah centil dan lucu dengan dandanan menor atau berlebihan menjadi inspirasi bagi sanggar permata IJJELAH atau SPIJ Generation Kabupaten Baritokwala menjadi sebuah garapan tari kreasi baru hingga berhasil menorehkan prestasi sebagai juara kedua pada festival tari kreasi yang dilaksanakan UPTD Taman Budaya Kausal Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda Inilah penampilan ketujuh penari perempuan dari sanggar permata IJJELAH atau SPIJ Generation asal Kabupaten Baritokwala membawakan tari kreasi baru berjudul Kilau Pantul Tari ini sukses meraih prestasi sebagai juara kedua pada festival tari kreasi yang digelar Taman Budaya Kalimantan Selatan Tari Kilau Pantul merupakan garapan tari kreasi baru berpijak pada ragam gerak tari di Kalimantan Selatan dan terinspirasi dari pantul yang merupakan salah satu tokoh topeng di tanah bakumpay yang memiliki sifat jenaka Tari Kilau Pantul atau dalam bahasa bakumpay berarti menyerupai pantul merupakan tari yang menceritakan tentang keseharian seorang bawi atau perempuan suku bakumpay dengan dandanan menor atau berlebihan serta memiliki tingkah laku centil dan lucu Penata tari Odi Tadim mengaku bersyukur atas capaian prestasi yang diraih terlebih para penari ini merupakan penari muda dari SPIJ Generation Baritokwala Alhamdulillahirabilalamin karena apa ya kita tidak aspek juga bisa sampai dapat prestasi yang seperti ini karena melihat penari-penari kita disini adalah SPIJ Generation kenapa SPIJ Generasi ini adalah generasi baru dari SPIJ mereka-mereka ini penari-penari baru disanggar seperti itu jadi Kilau Pantul ini inspirasinya memang dari topeng pantul ya salah satu topeng-topeng yang ada di topeng di topeng penjar topeng Kalimantan Selatan nah Kilau Pantul sendiri ini menceritakan tentang keseharian bawi bakumpay atau perempuannya orang bakumpay itu yang memiliki tingkah pola lucu dan berdandan menor berlebihan seperti itu orang bakumpay menyebutnya Kilau Pantul yang mana artinya itu adalah seperti pantul seperti itu melibatkan penari muda ini merupakan bentuk upaya regenerasi sanggar permata Ejajela agar seni tari bisa terus berkembang dan lestari dengan terus melahirkan bibit-bibit penerus disamping juga untuk memberikan jam terbang serta pengalaman untuk mereka tampil mengikuti event-event yang ada di daerah ini Erwin Yudhan Wari Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.